Saya Pak Habib, istri saya dengar ceramah saya ini di Youtube. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal nanti, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kupeluk dia baik-baik, baru saya bilang, Mama Ece, dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Hah, benar. Mohon maaf ini Pak, yang saya belakangi. Pak, kalau Bapak mati, saya mendoakan. Hah? Hah, teman. Teman mendoakan, lihat ada di grup-grup WhatsAppmu. Kau layani mereka berwhatsapp sampai malam. Kau layani mereka bergosip tentang politik sampai malam. Tapi begitu kau meninggal. Ada yang kirim doa? Tidak. Baca doa saja dia malas. Apa dia kirim? Stiker. Inna lillahi wa inna ilahi raci'un. Al-Fatihah. Kau ketawa kerana kau begitu semua. Ayo. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian. Demi Allah. Yang bisa menolong kita. Mendoakan kita. Anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, lihat anak-anak kita sekarang. Lebih santun sama pacarnya daripada bapaknya. Betul-betul kau pelakunya. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Budaya cium tangan sudah hilang. Zaman saya sekolah. Mau pergi sekolah. Mak, bu. Melok kalau masih sekolah. Tidak doa tidak selamat. Lino akhirat. Bahasa bugis. Mak, pak. Saya mau pergi sekolah. Doakan saya selamat. Apa kata ibu saya? Pergilah kau nak. Saya doakan kau. Semoga kau dapat apa yang kau cari. Dan kau dalam perlindungan Allah. Cium tangan. Itu namanya cium tangan. Sekarang anak-anak dia cium tangannya, bu. Tidak, pak. Dia sledding. Jangan ketawa. Saya sedih sini. Kalau cowoknya. Iya, bang. Rasanya saya mau tampil yang itu anak-anak begitu. Saya kan biasa kalau pergi ngajar di kampus. Saya lihatlah itu masih suasaya boncengan sama cowoknya. Begitu selesai. Turun dari motor. Dia cium tangannya. Saya bilang, apa kamu itu, dek? Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ant. Fakat dakalallahu subhanahu wa ta'ala di kitab al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu dakhlupis silmika afatan. Walatatabi'un khutuatis syaitan. Innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian ketika bapak ibu mendapati undangan acara ini setan berusaha menggagalkan agar kita tidak dengar ceramah dia goda kita tidak usah kau datang malam lebih baik kau tidur tidak usah kau datang nonton sinetron Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan apakah setelah duduk di tempat ini setan kemudian menyerah digodanya lagi kita tidak usah dengar ceramah tidak usah dengar ceramah pegang hape-mu, pegang hape-mu, pegang hape-mu jadi orang yang pegang hape ketika saya dengar ceramah sesungguhnya dia adalah orang-orang kena godaan setan bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? ibu-ibu yang pegang hape selama secerama saya doakan suaminya kawin lagi baru disimpan hapenya simpan hape, bisa? bisa simpan hapenya? sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW maka wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat suatu kali Nabi berduduk-duduk dengan malaikat Jibril tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya ibu-ibu berapa jari-jarinya bu? sepuluh cacat dong masa anda ada jari-jari kakimu? dua puluh ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya Nabi kagum dan tajub lalu bertanya ya Jibril malaikat apa itu? Jibril menjawab itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan ada yang bisa catat air hujan? sedulur-sedulur ada yang bisa catat air hujan? kenapa tidak bisa? kenapa? jumlahnya banyak jatuhnya rame-rame dan laju mana ada orang bisa catat air hujan? lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini wahai malaikat apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? ya ku catat hujan yang jatuh di gunung ku catat hujan yang jatuh di laut ku catat hujan yang jatuh di darat semua aku catat tak setetes pun yang tidak aku catat maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini lalu malaikat ini berkata ya Muhammad ada satu yang tidak bisa aku catat kenapa? jumlahnya lebih banyak daripada air hujan apa gerangan? ketika umatmu berkumpul di lapangan Al-Azhar, Yogyakarta lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu bapak ibu saudara-saudara sekalian orang masuk sorga bukan karena tidak ada dosa dengar baik-baik orang masuk sorga bukan karena tidak ada dosa kalau orang masuk sorga karena tidak ada dosa maka tidak ada isi sorga kecuali Muhammad SAW mana ada manusia yang tidak ada dosanya ini, 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 depan saya ini, 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 ini ah, muka-muka penuh dosa semua ini minimal bapak selalu tipu istri mana ada manusia yang tidak ada dosanya jangankan kita yang hidup di zaman media sosial ini kurang apa mulianya para nabi apa ada di sekalian pikir tidak ada nabi yang tidak ada dosanya pertama Allah ciptakan manusia sudah berdosa siapa? Nabi Adam AS makan buah huldi turun ke bawah Nabi Ibrahim AS apa tidak ada dosanya? dosa ketika diadili Raja Namrud, dia bohong turun lagi Nabi Nuh Nabi Nuh AS gagal diri anaknya la ilaha illallah jangan sembah kecuali Allah eh, anaknya menyembah selain Allah Yunus AS tugas dakwah justru dia ditinggalkan medan dakwah itu para nabi apalagi anggota DPR oh, Masya Allah itu anggota DPR Pak, kamu mau dibagi mau dicoblos biar tidak diundang salawatan datang ada yang datang hari ini sekarang Masya Allah bagi-bagi kartu nama sama-sama kita orang Jawa bos pilih saya kalau saya terpilih telpon nomorku 24 jam hadir ini kartu nama saya begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya ada begitu di Jogja? ada kau salah kenapa kau pilih? lalu kenapa orang masuk sorga? kata Nabi ditimbang kebaikanmu sebelah kanan timbang keburukanmu sebelah kiri ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikanmu daripada keburukanmu meskipun selisihnya 0,5% bukan pilpresin ya maka saudara-saudara sekalian Bapak Ibu yang saya muliakan ketika berkumpul seperti ini bersalawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan saya mau ajak bersalawat bisa? saya mau dengar mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak bisa? bisa? yang merasa jenis kelamin laki-laki diam kita dengar dulu ini emak-emak ini ras terkuat di bumi sen kanan belok kiri alis cantik dia masih gober ini ras terkuat di dunia ini pak ayo salawatan ibu bapak-bapak diam ibu-ibu dulu kita dengar baik yang di atas panggung ayo salatullah salat ala tuha salatullah ala yasin masya Allah nilainya 9,5 ibu-ibu diam bapak-bapak ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki dia mempermalukan jenis kelamin kita ayo-ayo bos ayo-ayo salawat ibu-ibu diam ya ayo adik-adik ini heran-heran maja salatullah masya Allah ala tuha salatullah ala yasin masya Allah nilainya 9,7 ayo oke ibu bapak diam kita dengar ini bos-bos di atas kau diam kau diam ya dianggota DPR anggota DPD ada umat wakili polda diam kau dengar semua ini pejabatmu ayo pak jangan mempermalukan pejabat pak ayo-ayo ayo-ayo diam-diam ayo salatullah masya Allah alat salatullah ala yasin masya Allah yang nilainya berapa ya 9,9 ya mohon maaf beliau yang undan saya kalau saya kasih nilai sedikit nanti honor saya juga sedikit masya Allah saya pernah di Makassar terima honor salah kasih panitianya kan saya kalau di Makassar biasa dua ceramah saya satu malam selesai ceramah pertama saya buru-buru mau ke ceramah kedua buru-buru saya ke mobil dia kejar panitianya panitianya MC tunggu dulu paustad tunggu dulu paustad apa deh tunggu dulu tunggu dulu apa dia kasih saya amplop keluar begitu keluar ku sambar juga kan gak enak kalau labah dilihat Pak Manbalu kita gak mungkin juga saya buka depannya panitia naiklah saya di atas mobil saya bilang sama sopir saya alhamdulillah dapat rejeki kita ini dek begitu saya buka amplop astagfirullah salah kasih panitianya bu apa deh kasih saya susunan acara pakji jangan salah kasih pak ayo kita salawat bareng-bareng ibu, bapak, adik atas, bawah ayo salawat bareng-bareng mudah-mudahan salawat ini memperberat timbangan kita di akhirat kelak salatullah ala toha rasulullah salatullah salamullah ala yasin tawasal nabi bismillah wabilhadir rasulullah wakulimu jahidilillah bi ahlil ba sekali lagi salatullah ala toha rasulullah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin alhamdulillah terima kasih bapak ibu saudara-saudara sekalian teristimewa para alim ulama para habaib tokoh-tokoh agama terkhusus yang mengundang kita ketua yayasan di tempat ketua yayasan tempat ini yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT ibu-ibu saya mau tanya bu pernah gak lihat antarjenasah pernah sering kata nabi kalau kau ngantar jenasa tiga yang mengantar tiga yang mengantar dua balik lagi tinggal satu yang menemanimu apa yang pertama keluarga handai tolan karib kerabat sampai masuk di kubur ada yang tinggal meneman ibu ada jangankan tinggal masuk kubur duduk saja di atas pemakaman kita sampai malam gak ada yang mau semua kembali yang kedua mengantar kita harta mobil motor semua kekayaan ngantar ada yang tinggal ada yang tinggal nemani di kubur ada apa kain kafan mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin sama kainnya bukan sutra tapi apa kain kafan ini bapak-bapak yang ada di atas nih para pejabat alim ulama parfumnya Hugo Boss Louis Pitong oh begitu bapak meninggal apa parfumnya kapur barus yang ketiga yang ketiga mengantar kita amal amal kebaikan amal keburukan masuklah kita di kubur menangislah anak-anak kita nangislah suami istri kita handai tolan kita tapi setelah itu mereka balik ketika masuk di kubur kata nabi kamu tidak bisa lagi sholat tidak bisa lagi kau salawatan tidak bisa lagi kau ngaji tidak bisa lagi kau istighfar tiga saja yang bisa menolongmu dan tiga ini berkumpul di satu yayasan ini apa ketiga itu kata nabi satu anak yang soleh dan soleha di tempat ini dicetak cerdas bagus anak kaya bagus anak anggota DPR oke anak tentara polisi tapi tidak sholat tidak ada gunanya ibu-ibu bisa tidak anak kita jadi anggota DPR tidak pernah nyalek bisa tidak tidak mungkin adik-adik bisa tidak jadi tentara polisi tidak pernah tes lulus tentara polisi tidak mungkin bisa tidak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran tidak mungkin tapi bisa tidak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak polisi bisa tidak anak kita soleh dan soleha meskipun tidak dokter bisa tidak anak kita soleh dan soleha mungkin sekumpun tidak anggota DPR bisa itu pesan dari Allah jadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih penting daripada anggota DPR tapi sayang seribu sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya anggota DPR habis uangnya nyogok 2 miliar sudah nyogok 2 miliar korupsi ini namanya beli tiket masuk neraka dongok beleng-beleng ayo ibu saya tanya ibu ibu kalau meninggal nanti siapa yang doakan suami kawin lagi bohong ini bapak-bapak kalau tidak mau kawin lagi wah dia dengar ceramah saya Pak Habib istri saya dengar ceramah saya ini di Youtube dia bilang ustad jadi kalau saya duluan meninggal nanti ustad mau kawin lagi saya bilang sini kau sayang ku peluk dia baik-baik baru saya bilang mama Ece dengar baik-baik jangankan kau meninggal masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi apalagi apalagi kalau kau sudah mati benar mohon maaf ini Pak yang saya belakangi Pak kalau bapak mati saya mendoakan teman 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 mendoakan lihat aja jadi grup-grup whatsappmu kau layani mereka berwhatsapp sampai malam kau layani mereka bergosip tentang politik sampai malam tapi begitu kau meninggal ada yang kirim doa enggak baca doa aja dia malas apa dia kirim stiker inna lillahi wa inna ilahi raci'un al-fatihah kau ketawa karena kau begitu semua ayo demi Allah bapak ibu sekalian demi Allah yang bisa menolong kita mendoakan kita anak yang soleh dan soleha bapak-bapak lihat anak-anak kita sekarang lebih santun sama pacarnya daripada bapaknya betul-betul kau pelakunya coba lihat anak-anak kita sekarang budaya cium tangan sudah hilang zaman saya sekolah mau pergi sekolah mak bu melok kalau masih sekolah terlalu doang tidak selamat lino akhirat bahasa bugis mak pak saya mau pergi sekolah doakan saya selamat apa kata ibu saya pergilah kau nak saya doakan kau semoga kau dapat apa yang kau cari dan kau dalam perlindungan Allah cium tangan itu namanya cium tangan sekarang anak-anak dia cium tangannya bu tidak pak dia sleding ini jangan ketawa kalau cowoknya iya bang rasanya saya mau tampil yang itu anak-anak saya kan biasa kalau pergi ngajar di kampus saya lihat itu masih suasaya boncengan sama cowoknya begitu selesai turun dari motor dia cium tangannya saya bilang apamu itu kenapa kau cium tangannya bapak ibumu yang kau cium tangannya lihat lagi anak-anak kita tolong ini periksa kalau ke rumah bapak ibu tolong periksa hp-nya anak siapa wallpaper fotonya siapa wallpaper foto anak-anak kita hp-nya siapa ceweknya pak saya lagi mengajar ujian itu kalau ujian masih suasaya enggak boleh pegang hp kau nanti kerjasama di grup simpan hp musuh belakuan sudut meja saya jalan-jalan periksa ada cewek fotonya cakep betul cowoknya putih betul saya lihat ceweknya enggak seimbang saya tanya dia cakep sekali cowoknya cakep betul cowok bukan cowok itu siapa ini artis siapa limingho artis oh artis korea dia kenal kau tidak kau pernah di whatsapp enggak pernah kau dikirim pulsa enggak pernah di cek tidak pernah untuk apa kau pasang disitu bodoh ini hapus itu fotonya bapakmu kau pasang hapus fotonya bapakmu saya enggak kasih lulus kau itu baru dia cari fotonya tunggu dulu ustaz dia cari baru dia bilang sudah terhapus ustaz inilah nasib anak-anak kita sekarang pak coba anak-anak kita sekarang kalau dia pergi siara kubur ada dia doa enggak enggak abdestatus otw siara guys sampai dikubur dia berdoa tidak selfie lagi goodbye daddy berapa lama dikubur tidak kembali kembali dan pada saat itulah kita doa kita butuh doa anak-anak kita minimal selesai sholat dia doa dan di sekolah inilah diajarkan anak kalau tinggi sekolahnya enggak pernah bapak ibu dapat sholat jamaah bakal menderita bu anak kalau dia kaya tapi tidak pernah berjamaah bakal enggak ada gunanya alangkah bahagianya orang tuanya meskipun pegawai honor ada pegawai honor di sini ada namanya pegawai PTT pegawai tidak tetap 10 tahun kemudian TTP tetap tidak pegawai saya tahu lagunya kalau pegawai honor berakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu lalu kemudian tetap susah tetap susah bagi hasil kalau 10 karung naik 9 karung yang punya sawah 1 karung untuk bapak saya ibu saya saya lihat dia jual mesinnya yang cap apa itu kupu-kupu butterfly dia jual itu 10 ribu saya lihat itu ibu saya dia jual piringnya untuk sekolahkan anaknya tapi apa dia tanamkan anak-anaknya ahlak dan agama kalau anakmu tidak ada ahlak agamanya bodoh jadi orang tua tidak ada orang masuk neraka nanti ditanya kenapa masuk neraka anakku tidak tahu baca tidak kenapa masuk neraka anakku tidak lulus PNS kenapa masuk neraka anakku tidak solat dengar bapak ibu saya cinta kalian semua karena Allah lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak yang tidak solat lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anakmu tiga tidak ada yang solat kambing kakak saya jual beli kambing kalau kambing nakal seruduk temannya apa kata kakak saya jual bawa di pasar sampai di pasar tidak ada beli kata kakak saya potong dagingnya jadi sate ekornya sobuntun kakinya sob kikil lidahnya sob lidah pipinya sob pipi tanduknya perhiasan pelernya obat kuat ya tau pak enji enji itu kambing nakal jual tidak ada beli potong makan satu RT tapi kalau anakmu tidak solat kamu apa siapa mau makan kamu mau jual siapa yang mau beli itulah makna dari ayat manusia lebih hina dari binatang maka di sekolah ini dicetak anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha tapi mahal ustaz lebih mahal sogo jadi apa itu sekolah-sekolah pejabat maka saudara-saudara sekalian didik anak itu model tadi model anak sekolah anak kuliah bagaimana model yang sudah punya suami punya istri lebih disayang istrinya daripada orang tuanya gagal kurban gara-gara takut selam istrinya dia mau kurban tiba-tiba istrinya datang apa sok kaya sok kaya bapakmu 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 terus dah usah itu sini itu uang baik belikan emas pak dengar ini pak kalau ada model istri begini jangan dicerai kasian dia janda dia tambah jadi dua ada juga laki-laki takut betul sama istrinya ada disini berhenti bapak jadi laki-laki kalau takut sama istri kami orang bugis tidak ada takut sama istri cuma istri kami lebih berani daripada ngamuk kenapa kalau dia ngamuk dia pecahkan piring bantu pecahkan satu rusin dia pecahkan televisi alhamdulillah kurang pembayaran istri piring pecah boleh dibeli televisi rusak boleh diservis tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak istri takbir nah itulah yang takbir tadi takut sama istrinya bu bu halo ibu bu jangan sampai suami masuk neraka gara-gara takut sama istrinya ya saya mau tanya ibu 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 pernah rasakan hamil pernah rasakan melahirkan enak 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 kenapa diulang-ulang coba pernah rasakan mendidik anak nah saya jawab lagi siapa yang mengandung suami siapa ibunya siapa yang melahirkan suami ibunya siapa yang mendidik dan besarkan suami sebutnya sekarang jawab siapa yang terima gajinya suamimu maka wajar ketika istri rurhaka kepada suami kata nabi jangankan jangankan masuk surga baunya surga kau tidak dapat kapok ya mestinya istri yang baik suaminya datang mertua dari kampung dia sujud syukur Alhamdulillah Ya Allah datang orang tua ini sehingga saya tidak perlu datang ke Sulawesi untuk membesuknya Ya Allah terima kasih kau utus perempuan ini terima kasih kau utus mertuaku gara-gara inilah mertua saya punya anak sehingga saya punya suami itu namanya istri yang baik Masya Allah kalau istri yang baik biar siapa yang goda suamimu tidak akan tergoda kenapa ada bidadari di rumahnya kapan suamimu kasih duit mertua dia bilang bu ini duit saya jadilah istri ya bu kasihan ini bu cepat cepat dia istri ibu nanti kalau sudah tua menang itu juga kasih perlakukan itu maka satu yang bisa menyelamatkan kita dikubur meskipun sudah tulang belulang anak yang soleh dan solehat yang kedua yang bisa menyelamatkan kita dalam kubur kata nabi sadakatun jariah sedekah suatu kali datanglah pakir miskin yang juga musafir ke rumah rasulullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rasulullah walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh ada apa tuan saya ini musafir saya lapar kesian adakah bisa dimakan di dalam nabi kata tunggu dulu tunggu tunggulah disitu nabi masuk tanya sama istri beliau Aisyah tidak ada lihat tutupan nasi tidak ada isinya nabi berkata mati kita kalau bahasa kita waduh apa yang saya kasihi ini akhirnya apa nabi ambil jubahnya lalu didatangi tadi yang musafir fakir miskin dia katakan tuan mohon maaf tidak ada makanan di rumah saya ini ada jubah saya silahkan ambil gembira ini tadi pak lalu dia datang ke pasar dan berkata ayuh wahai manusia wahai manusia saya ada miliki jubahnya rasulullah siapa yang ingin membelinya saya lelang jubahnya rasulullah pak di perebutkan para sahabat ada ada orang yang agak kabur matanya di samping pasar dan dia orang kaya di madinah lalu dia panggil tua budaknya eh kau pergi beli itu baju jubahnya rasul kalau kau berhasil memenangkan dan kau berhasil membelinya saya bebaskan kau dari budak alhamdulillah balik budaknya tuan saya berhasil membelinya lalu tuannya ini berkata saya bebaskan kamu dari budak lalu diambil jubahnya rasulullah dia bersalawat sebanyak-banyaknya dengan niat menjadikan jubah dan salawatnya dengan izin Allah mudah-mudahan sembuh matanya dia gosok usap-usap mata dengan jubah rasulullah dengan izin Allah penglihatannya normal kembali senang lainnya orang dia datangi nabi dia bawa jubahnya ya rasulullah saya kembalikan jubahmu saya tadi yang membelinya dan saya kembalikan kembali jubahmu ya rasul nabi panggil istrinya istrinya Aisyah kau lihat ini hebatnya ini sedekah kau lihat hebatnya ini sedekah dia memberi makan orang lapar dia memerdekakan buddha yang kedua yang ketiga dia sembuhkan orang sakit dan yang keempat hebatnya kembali lagi kepada pemilik sedekah dan disini tempatnya juga kita bersedekah apa sedekahnya disini bukan duit saja sedekah adalah ilmu guru-guru yang mengajar disini jangan kau lihat muridmu sebagai duit jangan kau lihat muridmu sebagai sumber penghasilan duit tapi lihatlah murid-muridmu sebagai ladang amal jariah torehkan ilmumu secara sebaik-baiknya bayangkan saya saja Habib bagaimana anggota legislator kita anggota DPD kalau dia bekerja dengan baik maka semua guru-gurunya yang pernah mengajarkan saya yang pernah diajar guru saya maka semua guru-guru saya mendapat pahala seperti pahala saya karena saya bisa seperti ini dari ilmu guru bapak ibu guru-guru yang ada di tempat ini jadikan anak-anak kita anak-anak didik kita yang dititip orang tuanya di sekolah ini sebagai ladang amal amal jariah sedekah kita bukan sekedar duit sedekah kita adalah ilmu saya tanya lagi ibu ibu-ibu bapak-bapak adik-adik senang anggota DPR yang pelit atau dermawan tuh dermawan ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan dermawan senang sahabat yang pelit atau dermawan dermawan masya Allah tidak ada yang suka orang pelit pak bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit dia bilang tidak usah kau ke rumahnya pelit padahal dia juga pelit maka cintai orang dengan sedekah dan dapatkan kecintaan sama muslim dengan bersedekah dan Alhamdulillah sepanjang hidup saya saya tidak pernah melihat orang bangkrut gara-gara sedekah ibu-ibu ibu-ibu saya tanya lagi ibu halo ibu kalau ibu meninggal ini terutama yang di atas panggung yang banyak-banyak emasnya berlian kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya ibu bukan anak pak istri kedua kawin lagi ibu ketika ibu meninggal dia buka itu menangis suamimu ini sayangku cincin kawin kita dulu dia paksa keluar keluar wah dia ambil cincin dia kantongi sudah itu dia tarik lagi gelang kita ini ibu hadiah ulang tahun pernikahan kita lima tahun dia paksa keluar dia ambil lagi gelangnya rantainya ibu ini dulu waktu kita pergi umroh emas Dubai ibu tiga bulan kemudian kenal janda dia tarik semua itu emas istrinya dia bilang sama janda ini gelang istri saya ambil saja sudah mati dia maka ibu-ibu daripada emas berlian dinikmati janda lebih baik sedekahkan sekarang sedekah ya ibu sedekah adik-adik sekalian jangan kau menunggu kaya baru kau bersedekah Allah tidak meminta kita sedekah yang banyak Allah cuma minta kamu serius tidak mau bersedekah selain ikhtiar selain bekerja sesungguhnya yang kita lupa rejeki itu punya rahasia Allah kalau gara-gara kaya orang gara-gara kerja orang kaya mestinya semua orang yang sama kerjanya sama penghasilannya sama rumahnya tapi demi Allah rejeki Allah yang ngatur dan salah satu rejeki bisa masuk dengan cara ada sedekah dan yang ketiga karena waktu terbatas yang bisa menolong kita di akhirat kelah adalah ilmu yang bermanfaat ibu-ibu punya whatsapp di dalam grup whatsapp handphone ibu ada 10 grup whatsapp 1 grup 20 orang 10 grup berarti 200 orang sebarkan dakwah-dakwah dari ustaz das'at sebarkan dakwah-dakwah dari halid basalama sebarkan dakwah-dakwah dari guru kita uas hadih hidayat sebarkan kalau 200 orang yang menerima masa sih tidak ada 2 orang yang bisa mengamalkan 2 orang itu mengamalkan ibu dapat pahala seperti ustaz tanpa mengurangi pahalanya ustaz maka adik-adik sekalian jadikan media sosial mu'amal jariah caranya apa follow alim ulama tapi sayang sekarang umat islam kalau artis dia follow artis followernya 5 juta ketua majelis ulama Yogyakarta followernya 1200 apa kau dapat follow artis apa didapat ikuti artis inilah kita kadangkala pak lebih menghormati artis daripada ulama mau lihat buktinya coba kalau undang kabupaten ulang tahun undang artis pemerintah 3 yang datang semua bisnis kelas artisnya manajernya penghiasnya bisnis kelas di bandara sudah dijemput pakai mobil patroli polisi tentara sampai hotel kasih bintan 5 apa dia datang bawa pak alamat palsu datanglah dia joget kelihatan dadanya kelihatan pahanya tidak juga kita dikasih pegang pak dikasih lihatan pulang kasih 100 juta 100 juta sampai Jakarta dia pakai maksiat sekali ulama dia butuhkan pak imam dia butuhkan penghapal quran dia butuhkan dia jemput tidak dia kirimi grep grep motor motor tua tidak ada lagi setang kakinya di bawah tak gantunglah kakinya pak ustaz sebelah hujan lagi satu mantel berdua sudah sampai sedikit lagi ustaz sedikit lagi lagi dua tikungan ustaz lama betul sedikit lagi ustaz basah kita baju basah celana sampai di rumah kita salawatan satu jam salawatan barasanji salallah basah semua ketik begitu mau pulang dikasih uang 50 ribu kata suaminya kok cuma 50 ribu kata istrinya ya sudah kalau gitu tambah pisang dua sisir bagaimana kita anak-anak kita mau belajar agama kalau dilihat perlakuan kita kepada alim ulama seperti ini dan bapak ibu kalau bersedekah kepada ulama pasti kembali kepada umat bapak ibu bapak ibu bersedekah pada ulama dia tidak akan pakai maksiat dia akan pakai untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat islam jangan terlalu pelit sedekahlah insyaallah sedekah itu mempempanjang umur dan sedekah tidak mesti duit sedekah dengan ilmu dan di tempat ini di sekolah ini belajar ilmu ibu bapak saudara-saudara sekalian adek kalau adek-adek nyalek tidak terpilih ada pilihan tidak ada pilihan ada tunggu lagi 5 tahun tanding bapak-bapak tidak disenang gubernur ada pilihan tidak sebagai pegawai tidak disenang gubernur ada pilihan ada pensiun dini tidak ada urusan sama gubernur ayo ibu bapak merantau ke Sulawesi nak cari nafkah sampai di Sulawesi tidak enak balik lagi ke Jawa mangan noramangan yang penting mumpul ya toh ada pilihan dunia kau sengsara ada pilihanmu dan tidak mungkin kau susah 24 jam pasti ada senyum-senyum tapi kalau ada masuk kubur ada pilihan ibu-ibu masuk kubur ada pilihan huy tidak nyaman keluar dulu begitu keluar ibu viral satu dunia dan ketika tidak ada pilihan lagi Nabi menginformasikan didik anakmu soleh-soleha manfaatkan hartamu untuk sedekah sebarkan ilmumu agar menjadi amal jarya semoga acara ini menjadi tabungan amal buat kita semua mulai mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya mengajarkan agama kita sebarkan ilmu dan kalau Allah memberi rezeki gunakan dalam rezeki itu bisa bilillah semoga ada manfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan usikum wa nafsibi taqwallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dihadurkan jazakallah ahsanah jazak